Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 133-134. Ada tugas yang akan kita kerjakan. Nah, sebelum kita mulai, kita terjemahkan dulu ya. Sebelum kita kerjakan tugasnya, kita terjemahkan halaman 133. Nah, ini dia. Kita akan bermain peran pembicara, jadi kita akan dilatih oleh guru untuk berbicara. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita mendengarkan dan mengulangi pernyataan-pernyataan setelah guru, satu persatu. Nah, ini yang akan dibacakan oleh guru dan kita ulangi pengucapannya. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Jadi, kamu lagi yang berbicara, ya. Dan teman-teman dalam kelompok akan mendengarkan dan akan mengoreksi jika ada kesalahan. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia terjemahannya ya. Kita perbesar sedikit, jadi 120, jadi 200. Nah, max. Saya memiliki 10 buku. Guru saya memiliki 20 buku. Guru saya memiliki lebih banyak buku daripada saya. Saya memiliki lebih sedikit buku daripada guru saya. Yang pertama. Yang kedua, uni. Biasanya ada 10 siswa di perpustakaan di pagi hari. Di siang hari, biasanya hanya 5 orang siswa. Ada lebih banyak siswa di pagi hari dan lebih sedikit di siang hari. Nomor 3. Zulfikar Paman saya lebih kaya daripada bapak saya. Dia memiliki lebih banyak uang daripada bapak saya. Bapak saya memiliki lebih sedikit uang daripada paman saya. Nomor 4. Ani. Ada 5 kantong di tas saya. Dan 8 kantong di tas si Andri. Kantong, maaf, tas saya memiliki lebih sedikit kantongnya. Dan tas si Andri lebih banyak kantongnya. Nomor 5. Agus. Roti tidak terlalu manis. Kuih pisang sangat manis. Lebih banyak gula di kuih pisang. Dan lebih sedikit gula di roti. Ya, itu kuenya. Nah, kita lanjut ke halaman 134. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menyelesaikan kalimat berikut berdasarkan pernyataan di atas. Artinya pernyataan di halaman 133. Jadi, kita menyelesaikan tugas ini. Nah, ini yang kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contohnya secara sesama. Nah, kedua, kita akan berdiskusi untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong. Daerah yang kosong ya, ini yang kosong. Nah, jadi diisi ini dengan berdasarkan kalimat di halaman 133. Ketiga, masing-masing kita akan menuliskannya, menuliskan kalimat lengkapnya di selembar kertas. Terakhir, kita akan mengucapkan tidak membaca kalimat-kelimat tersebut masing-masing kita. Nah, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kata, dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita juga akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, kita laksanakan dulu tugas pertama. Kita akan mempelajari contoh secara sesama. Yang mana contohnya? Yang nomor 1. Nah, kita perhatikan. Kalimat nomor 1. Ini berbeda kalimatnya dengan yang di halaman 133. Ini adalah kalimat tidak langsung. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah Max mengucapkan. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak ada tanda petik. Kalau di halaman yang di halaman 133, ada tanda petik ini. Nah, ini dia. Ini tanda petiknya. Nah, itu dia. Itu tanda petik. Dan diakhiri juga dengan tanda petik. Itu kelimat langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Ini hanya satu kelimat. Yang di atas beberapa buah kelimat. Satu kelimat, dua kelimat, tiga kelimat, dan empat kelimat. Dijadikan satu kelimat panjang. Nah, itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, perhatikan. More dan Zen. Few and Zen. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita perhatikan di bawah. Nah, more book. Ya. Ya. Ini yang untuk, yang pertamanya untuk pernyatakan lebih banyak. Ya. Dan fewer books Zen. Nah, itu dia. Jadi, kita, Nah, ini viewer books Zen. Nah. Yang kedua, itu viewer. Yang kedua, Uni mengatakan bahwa biasanya Zera. Nah, apa jawabannya? Nah. Kita lihat nomor duanya. Nah, ini dia. More students. Ya. In the morning. In the morning. Nah, kita buat more students. Kita tulis more students. In the library. Ya. Kita buat 100. Jadi 200 saja. Nah, itu dia. Di pagi hari. Dan, sore hari. Kita lihat. Viewer. Nah. Viewer students. Ya. Ini viewer. Nah, viewer. Tetapi, di sini tidak ada students-nya. Cuman karena kita berbicara tentang students, maka jawabannya adalah viewer students. Nah, di sore hari. Ya. nomor tiga. Zulfikar berkata bahwa bapaknya nah, titik-titik his uncle. Nah, kita lihat. Nomor tiga. Nah, bapaknya ini dia. Nah, ini dia. Has less money than. Nah, ini jawabannya ya. nomor tiga. Kita tulis. Has less money than his uncle. Ya. Nah, yang kemudian, his uncle, ya, lebih banyak uang. Ya. More money than. Ya, lebih banyak uang. nah, more money than. Bukan pakai has ini ya. Has more money than his father. Ya. Yang nomor empat, menurut si Andi, tasnya, nah, seperti apa? Nomor empat. tasnya lebih sedikit ya. my bag has fewer packets. Ya. Zen. Nah, jangan lupa Zen-nya daripada si Andri. Jadi, jawabannya adalah has, oops, has fewer packets. Zen. Andri's bag. jadi lebih sedikit kantong-kantongnya. Nomor lima, menurut si Agus. Apa menurut si Agus? Nah, kita lihat ini. According to Agus, there is inbreed. Inbreed artinya lebih sedikit less sugar, ya. Nah, less sugar. Lebih sedikit gulanya. Less sugar. Inbreed di roti. Is nah, ini more. Ya, lebih banyak. More sugar in banana cake. Kita perhatikan ini. Banana cake artinya lebih banyak. More sugar. Nah, di banana cake. Jadi, dapat kita kesimpulan bahwa untuk menyatakan lebih banyak itu menggunakan more dan lebih sedikit ada dua pilihan yaitu fewer dan less. Ya, tergantung kalimatnya. yang kita pelajari untuk halaman 134 ini. Nah, sampai di sini dulu. Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.